Oke guys, balik lagi di Mabok Makan Jadi udah berapa lama lu buka ini? Berapa? Burger Itu joke 2016 ya Masih di bawah aja, masih fadil ya Tapi tidak apa-apa, gara-gara kita orang entertain Santai, kita mah santai Aman Oke lanjut, jadi hari ini kita dateng ke tempat fadil ya Baru buka burger Ini udah cabang kedua ya dilen? Cabang kedua alhamdulillah Lu kenapa cabang pertama lu undang gua? Karena cabang pertama itu kalo boleh liat lu gak cocok Kurang cocok? Kenapa yang disini cocok? Karena yang disini itu gua mengundangin orang-orang yang gua kenal Kalo yang waktu disana itu gak gua kenal Jadi gua juga gak dateng Yang lu undang orang-orang terkenal doang ya dilen? Gak gitu Selalu mancing Kan takutnya Kalo disini saya gak boleh salah ngomong Hancur Santai Editornya berkelas kok Oke Jadi hari ini lu masih banyak bacot Kita pengen nge-review makanan yang ada di traffic ban Ban ataupun Traffic ban Kenapa lu pilih namanya itu? Karena kan traffic itu artinya macet ya Jadi nanti yang beli disini itu saking banyaknya sampe macet Gitu Ada filosofinya Macet sih dibawa macet sih Macet kan? Macet Macet Itu dia berarti Macet sih dibawa sukses Alhamdulillah Bunnya itu apa? Bun gitu Macet bun Gitu Buka dulu Yang mana yang paling Ini menunya ada berapa di sini? Menunya ada banyak Ya Ini yang paling oke nih ya Dikluarin cuma Indo soalnya Bukan yang paling oke tapi Favorit gue Favorit gue Ini subjektif ya Iya Karena Caranya gini Ini gue sekalian klanifikasi boleh gak? Boleh klanifikasi Ini calon klanifikasi kok Jadi gini Gue dapet beberapa banyak review Ya kan Dari food blogger juga Tapi ada yang bener-bener setulus Ada yang bener-bener kayak Gue ngeliatin Kok begitu sih? Ya tadi gue nonton Ya Beberapa yang Dislike-nya banyak Ya Gue ngeliatin kok begitu sih Masa gue Lu bisa berdasarkan Bilang enak atau enggak Lidah lu itu Makanya subjektif Dari mana? Gitu Makanan itu tuh balik ke Mana? Orang masing-masing Oh orang yang masing-masing Menurut gue ini enak Belum tentu buat dia enak Dan gue gak masalah sama sekali gitu Karena kan itu subjektif Tapi Please lah Jangan sampe kayak Terlalu parah banget ya Iya cuy Disini gue bukan lapangan pekerjaan Ngerti gak lo? Tapi it's okay It's okay Makanya kita dari pada Ada kesalahan sama itu Gue ngeliatin orang yang langsung disini Jadi pengen orang yang langsung Semua dari belakang Terus Mungkin Terus jadi gak enak ya Betul Kacau Kacau Jadi ini gue review jujur ya Jujur Jujur Langsung aja nih berarti ini ya Kemarin Gue kan dateng kesini kan Lu ngeliatin jerseynya apa Dia bilang Gue ngelola gue mana? Gitu 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 dong Apa dia bisa laulus kesini Supaya gue kasih jujur sih kemarin Laulus kemana Oke silahkan Ini apa nih? Ini black montana Sana semua Black montana Eh kasih sinematiknya dulu kali Eh Nih Yang membedakan contohnya seperti ini Gue suka black papernya yang banjir Oke Tapi ada beberapa orang yang gak suka Pasti ya Karena rotinya katanya jadi sobek Nah jadi Maksudnya Kritik-kritik dari temen-temen semua itu Temen-temen ya Temen-temen dong Temen-temen dong Kita coba Kritik yang positif kok Iya Dari temen-temen semua itu Kita Tampung pelan-pelan Nanti kita cari solusinya Atau mungkin bumbunya mau dipisah Atau gimana kan Berusaha menjadi lebih baik ya Iya Betul Walaupun di belakang layar kita kesel Pasat Iya Tanya kata kayak gini Oke langsung aja lah Oke Ger Ugun nilai dengy Ini chef loh Ini pengganti Niko ya? Iya Oh Makanya udah di omongin juga Niko juga mana udah datang ke channel ini Oh di datang Udah gak baik-baik juga pisahnya gitu Gak berantem Soalnya ada bisnis dalam situ kan Gimana Ger? Eh jangan menjilat ya Ger ya Fadhil Udah mau di roasting lu ya Iya gue udah siap Udah siap di roasting kan? Udah siap Diam dulu Hold Dio cobain Cobain apa? Itu lah Ini? Itu Kita makan prekontana kan? Pake yang ini? Iya Pake yang ini lah Lu ya lah kirain lu Dia bikin gue bingung Kirain lu Jadi satu-satu-satu gitu makannya Bismillahirrahmanirrahim Nih kalo punya gue tuh Tuh lu jelasin di dalamnya ada apa aja ya Jadi dalemnya disini ada dagingnya Ada kejunya juga Rotinya ini di pinggirannya ini agak garing Karena kunci motor Karena kita bakar dulu Jadi pas dimakan tuh Krenyes-krenyes guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini halal kan deal Banget 100% ya No pork no lard ya No Teman ini Kalo gue tuh suka banget Ini berapa harganya? Satu porsi gini? Kalo dijual nih Bapak kok bapak? Aduh lupa Belumnya 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 Sekitar 20-30 ribu an Range nya berarti 20-30 an Tergantung mau double Oh Mokrit Itu jawa paket ga? Ada Kayak dapet kentang juga gitu biasa Ada paket Aku coba dulu dong Oh iya WS nih yang paling Bunga Karena paling jujur Oke Satu Gimana? Sekali lagi deh Gimana? Sekali lagi deh Gila gue gila Oke Dari 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 bunnya dulu nih Bunnya dulu Bunnya Sesuai yang dijelasin sih Gue suka sih crispy ini Ininya rata deh Tinggirnya Tinggirnya Jadi pas dimakan Ada crunchnya kan? Ada crunchnya Ada crunchnya Gak boong ya gue beratnya Walaupun dia sausnya banyak Banjir gitu Tapi gak Gak bikin rotinya terlalu lembek Oh iya Karena mungkin bawahnya juga Udah keras disini Oke sekarang gue boleh nanya gak? Kalo misalnya Rotinya ini jadi lembek Berarti menurut lu Kurang? Gak juga Gak juga Itu teruntung masing-masing Gak juga suka yang basah sih sebenernya Yang agak Becek gitu Yes Gue juga sukanya yang becek Karena Ini yang punya gue ini becek nih Ya kan? Tapi gue lagi Dapet banyak dari orang-orang Katanya rotinya jadi benyek Jadi Saus Tapernya itu gak bikin Gue bikin banjir Mungkin nextnya bakalan gue Pisahin atau gimana ke depannya lah Kalo gue berusaha objektif nih ya Ini Kalo burger ini yang dinilai itu rotinya Dagingnya Sama toppingnya Itu doang nih Roti nya Kalo rotinya oke Oke Dagingnya juicy Empuh kan? Enggak 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 dry kan? Keju nya Enak Onionsnya pas Ya emang the perfect Pas burger sih Alhamdulillah Ini bukan yang menjilat padi lah ya? Bukan menjilat Bukan menjilat Enggak lo pernah liat WS Umur hidupnya menjilat Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Banyak orang bilang kayak Apa namanya Banyak yang menjilat Ini kayak Tadi gue nonton youtuber Terus dia bilang kayak Ya ada youtuber gitu Sang Traffic ini Yes Ngomongin Kayak Ngkritik gitu lah Ada yang komen bilang kayak Lu gak enak-gak enak gitu Tapi makannya abis juga gitu Ya sebenernya makanan it's makanan gitu kan Selagi lu gak makan tahi Sebenernya makanan itu sebenernya cuman dua sih menurut gue Acceptable atau engga Iya Enak atau engga Cuman itu doang Jadi kalo misalnya lu nge-review suatu makanan lu gak enak Yaudah that's it gitu loh Jangan kayak Wah Ini kayak tahi nih Ini jenis 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 Cuman it's okay gitu Kalo gue sih gak nge-review dendam Maksudnya ya kalo misalkan Kalo untuk memudepan posnet gitu Kalo misalkan untuk Makanan ke orang ya Jujur boleh gitu Tapi jangan Tapi gue juga gitu sih sama Si Ashnya Kalo lu udah butuh lu angin Tapi ini kalo gue kasih masukan Kayaknya kalo dikasih selada enak sih Oh i hear Jadi kayaknya gak terlalu Apa Padat gitu rasa Ininya Saosnya sama dagingnya Ada rasa balance sayurnya gitu Tapi ini ada tomat juga sih Cuman mungkin kalo ada sayurnya lebih enak sih Menurut gue Dagingnya Beda gak sih Tastes stick Dagingnya tuh kayak daging stick ya sih Iya iya bener Bukan kayak daging cincang gitu Iya bener Itu makanya gue bilang Kenapa gue suka banget dagingnya Karena dagingnya itu bukan kayak daging Bukan frozen ya di lain Kayak berserat Bukan frozen dong Kayak berserat Bukan frozen Kan harus diprozenin Maksudnya saya ready first juga dong Kayak berserat sih Iya iya Kayak berserat bener Jadi kayak daging stick Iya Daging stick bener Gue udah mau cobain deh Dagingnya aja cobain Berserat gitu kan modella kan Atau sama aja Atau jarang makan burger Jarang sih makan burger Lawless Gak pernah malam makan mas Gak nggak sih Gak mau cobain cincin tadi Kayak gitu Gue suruh minta padel bawain Ini berbeda sama nih semua variannya ya Sama Sebenernya kayak kalau misalnya Orang-orang beda-beda favoritnya Cuman gue berani menjamin kasih kalian yang ini Karena favorit gue yang ini Cuman itu dia Tadi kan balik lagi kan Kita ada juga yang say Yang kayak dibikinnya kesey gitu Oh daging asap gitu Iya daging asap Kita juga ada Nanti kita nextnya mau pakai ayam Oke Karena sekarang kita belum ada chicken Oh Hmm Kadang banyak-banyak orang itu Kayak burger tuh nilai makanan Gak berdasarkan sesuai dengan harganya juga sih Oh iya bener Kadang itu kan penilai jual harganya sama apa yang dikasih itu harus sepadan gitu loh Kayak sesuai gitu loh Ini berapa harga nih Ini Kalo misalnya tadi Dijual di harga Rp 20.000-30.000 ya worth lah Maaf Ternyata Rp 35.000 35.000 Gue barunya Mas Tirenya sih gitu lah Mas Tirenya Untuk burger loh Iya Rata-rata Rp 70.000-90.000 Kakaknya Worth nih Nah itu dia Bener banget tadi pas lu bilang Harganya juga ayah sih Apa yang dia dapet juga harus dihitung sih Iya harus dihitung dengan harga kan Hotdog gue Gue harus jujur ya Ada beberapa yang bilang kurang oke Oke Coba dong Tapi Mau ya ntar gue kasih ya Boleh Tapi ada beberapa yang bilang kurang oke Tapi Food blogger yang Bergergol kurang oke Dia bilang hotdognya paling oke Soalnya itu udah perbedaan yang Udah yang jauh kan Nah Dan ada juga yang kompeten kalo Hotdognya itu sosisnya kecil banget Sosisnya tuh kecil banget Gue sih gak Gue tuh gak malu Gapernah malu untuk mengasih tau apa yang jeleknya di Ya bener Setelah pengen jual Cuman Gue bisa kasih lo hotdog yang sosisnya besar Cuma kan Buar lebih gak Nah Iya bener Bener banget Coba ini seru banget Gue baru pertama kali Clarifikasi sampe segininya loh Thank you Bener Iya Bener bener Gue bisa kok kasih sosis yang sebeda gini nih Bisa guys Tapi harganya akan jauh Berbeda Di atas rata-rata Kayak gitu Besok-besok Kalo ada klarifikasi gue ke channel ini lagi ya Ini gue makan-makan Bacokan Lumpah Dari kemana kalo gak ada bacokan ini ngelaku Gak lapa sih Ini juga latotannya emang Kalo ini gue rela sih Lo mau kasih Apa namanya tuh Judul sama Pamel yang apa tuh namanya Trickbait Iya Gue rela sih Gue rela banget Ini lo onek-onek ya Iya ini onek-onek gue Berarti saya boleh lebih Boleh 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 Gue jujur ya Gue kesel banget Gue nelfonin semua temen-temen gue Guys Gue kesel Sumpah gue kayak gini Maksud gue gini loh Sorry ya Mereka gak belom ngerasain punya usaha coba Bener Bener Lo gak ngerasain janji karyawan Ya kan Dengan Gini Dengan Lo ngomong sedikit Itu bisa ngebuat usaha seseorang Abruk seambruk-abruknya Betul That's the point gitu Ya kan Sekarang gini Mungkin mereka belum punya usaha Kan Jadi mereka tidak merasakan Tapi pada saat mereka punya usaha Usaha Percaya sama gue Mereka gak akan pernah bikin konten yang tidak menghargai usaha orang lain Betul Tapi kalo gue sih sekarang Nanggepinnya santai aja Karena apa Rezeki Jodoh Udah diatur Jadi santai aja Cuma kalo ditanya kesel banget Pasti Tapi menurut lo salah gak Kalo gue bener-bener mau Givinya bener-bener jujur Gitu Jadi kalo bilang gak enak Gue gak enak It's okay Tapi jangan sampe yang kayak Bondris nya dimana Sampai kayak Lu bilang ini anjing Contoh Ada ya Dia bikin konten burger gue Dia bilang burger gue Katanya kurang bla 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 Segala macem It's okay dong Di next content Dia bikin konten burger lagi Oke Tapi dia sampai kayak gini Ah traffic ban kemarin mau lewat Oh gitu Ngerti gak lo Dibawa-bawa terus Gitu loh Maksudnya kayak Kayak Yang gue tadinya biasa aja Kok gue jadi Lumayan sakit hati ya Karena Ya stop disitu aja gitu Ya udah Thank you Buat review lo Cuma makanya kalo misalnya penonton semuanya Pada Bisa lebih bijak Mereka pasti tau kok Si A bilang enak Si B bilang gak enak Si C bilang enak Si B bilang enak Ya kan Berarti apa Ya udah lidah orang beda-beda Beda-beda Karena gue juga sama kayak lu ya Cuma gue gak yang terlalu barbar gitu Gue kalo dapet endurusan gak enak Gue biasa kasih bokap gue Kasih nyokap gue Kasih adek gue Menurut mereka enak gak Kalo menurut mereka enak Berarti lidah gue yang gak cocok Tinggal mereka yang komoin Ambil beberapa sampel sih Iya kan Dan kalo misalnya menurut keluarga gue juga kurang pake Gue akan balikin ke online shop tersebut Kayak gitu Udah kelar gitu Kan gue gak bilang kayak Gak enak nih Gak enak nih Gitu Kalo gue ya Kalo gue Duh Kadang ini sih Kadang photographer tuh gak tau Mulutnya mereka ini kadang Se power gitu loh Se powerful itu loh Iya Iya gitu loh Bisa ngejatuhin usaha orang Iya Dan itu kan kalo misalnya usahanya lu sendiri Monat banget Udah gak lagi kok Udah gak lagi kok Kayaknya story satu hari yang lalu Masih deh Udah cukup ya Oke Cepet sembuh ya Cepet sembuh Oh iya Cepet sembuh Bapak lagi kena covid ya Iya Jadi Apalagi nih Apalagi nih Apalagi lu undek-undekin Dil Apalagi lu kesel banget anjing Apalagi lu serang banyak beef sama youtube Dulu bener food vlogger dong Kenapa? Banyak beef Maksudnya kayak Masalah lu nanti Kesel Gua sih Gua sih Tidak mau permasalahkan sih Coba maksudnya gua kayak gini Dikomporin Dikomporin Gak apa Gak apa Itu gak Gua gak Gak kayak gimana Cuma gua kayak gini Hei Waktu gua buka Pertama kali lu dateng Bukan yang usaha ini ya Usaha penyokap gua Oke Lu dateng Pertama kali Lu giniin gue Gini-gini Tapi pas gue gak temenin Gua Begini sih Gitu Maksudnya kayak Ya itu dia lah Mas gue gak apa-apa It's okay Cuman ya itu ada batasnya aja Apalagi Ayo lu mau korek gua Apalagi gua sih Orangnya terbuka Tan solesnya kenapa Tan solesnya gak kenapa-kenapa Kalau itu tan solesnya gak kenapa-kenapa Emang kenapa-kenapa Emang kenapa aja Dia komen di Instagram gue Sukses sendiri Samsolesnya disini Anjir Goblo gak Sumpah Gua langsung kirim ke grup Guys liat deh WS tayi banget Gua bilang Kampret Kampret Abis ini Minggu depan di Buka dimana Surabaya Surabaya di 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 Depannya dari Apa Oh Kok Bambang Apa di Surabaya Dimana Tunjungan Di Tunjungan Di Tunjungan Jalan Tunjungan Jalan Tunjungan Jalan di Jalan Tunjungan Terus nanti tanggal 5 Juni Di Bogor Di Sipinong Di Sipinong Di Sipinong Debit lu berapa duit? Apa? Debit lu Apa itu ya? Ya lumayan Bisa buka usaha Ya lumayan Bener Jangan Aman Bisa buka usaha Bisa buka usaha Bisa buka usaha Bisa buka usaha Sajir burger tuh enak Lo Kayaknya gue pengen coba Jualan burger Tapi Punya gue sendiri Dan dari dulu juga Pengen punya makanannya Kayak fast food Yang cepat saji Dan Ya udah gue pengen burger Dan Gue ajakin Chef Juna Buat kayak Masak bareng gue Waktu itu Ya udah Akhirnya gue jadi Taraaa Jadi racikannya siapa nih yang buat? Racikannya 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 ujung-ujungnya Ujungnya sama kita-kita juga Cuman Berapa Sendiri Lo yang buat usaha Gue kerja sama-sama Nikmat Group Jadi Nikmat Group Ngebantu gue buat Kayak Sang kuryang tempat ini Kayak beberapa hari jadi Gere Nanya Gere Lu apa yang buat satu jam nih? Jadi misalnya buat tiga episode Kita gak mau syuting lagi besok Tapi lu aman kan? Sama Niko Aman Tadi kan jadinya bisnis Udah dibeli kok channel lu Sama Arab aman juga Tadi ketemu Tapi gak ngobrol Ngobrol Oh mungkin gue gak liat Tadi kita lagi ngomongin bisnis Oh iya bisa bisa Lius banget tadi kan Malah lu doang dia yang mempunyai sukses Gue juga mempunyai sukses Iya amin makannya Minta dong sama Bang Atta Kan temen baik Iya Temen baik Temen baik tapi Jangan sebenernya udah cocok gitu kan Kan gue yang tau nya kan lu sahabatan Ya sahabatan Engga sih lu masih tadi sih Tadi sih Masih mubang atas Iya nih gue Orang dia sakit Ucapin bro Yaudah abisin dulu kali ini gak ada makannya Tadi katanya ini ada apa? Yang Mac and cheese Oh iya Mac and cheese sih Coba coba Sama hotdog Tatu aja Oke ini Dateng lagi nih Yang tadi yang dibilang orang gak enak Gak gitu Waduh Emang bulutnya Terhadap Gua harus siap loh Ya nih Coba ya Ini berapa deal? Hotdog berapa kau pambang? Bentar ya Gak apa ya Gak apa ya Kalo gua kan sibuk di kayak Promo Jadi kayak Harga gua tak salah Main exposure kan lu kan Ya harus lah exposure 35 juta 35 juta sama 35 juta Dalemnya ada apa ini? Ini tuh Terus tau dong Gak ada apa Jangan enak lagi Jadi gini Kalo hotdog kita ada yang Atasnya toppingnya nasi gila Tapi gak ada nasinya ya Jadi kayak Topping nasi gila Ditaruh di atas sini Sosis Masong Telur Nah kalo yang ini Mac and cheese Ditaruh di atas hotdog Coba Oke sebelum kalian berdua komen Simpen dulu nih Jadi gua pengen tau Lu berdua nih Maksudnya Membuktikan kalo lidah orang berbeda-beda Atau dimana? Gini sih Kalo gua Aku pilih makanan selalu objektif Gua gak pernah bilang makanan ini gak enak Emang enak Jadi Karena menurut gua enak-enak sama selalu menurut orang lain Karena kebetulan gua juga bekerja di industri Tukang masak di dapur Jadi Maksudnya gua mengerti Ya ini buatnya gimana Bikinnya gimana Oke 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 Dan bahkan gua juga banyak Ngelayanin berbagai macam tamu gitu Masakin berbagai macam tamu Ada yang sukanya begini Ada yang begini Jadi gua selalu menilai Gua menilai dari proses Bikinnya Oke Bukan dari Pas orang makannya gitu Gua gak kayak Oh ini rotinya Kurangnya dimana Enak kayak dimana Gua selalu kayak gitu Nah kalo ini Menurut gua Ini enak Cuman sayangnya menurut gua Bakal lebih enak lagi kalo misalnya di Sebelum taro sosis Ada sausnya dulu di rotinya Oke oke Taro sosis Baru di Nah jadi Pas kita makan Di mulut itu Rasanya itu sekarang Cuman keluar dari Saosnya Oh iya Terlalu di sausnya sih Jadi rasanya keluar dari Saos makan cheese sama Dagingnya sosis Rasanya ini Jadi kalo misalnya ada sausnya dibawah sini Itu bakal lebih Walk di tengahnya Oke Rasanya padat di tengahnya gitu Menurut gua Oke Yang apa tuh yang ada di MacD yang asem-asem gitu Pickles Pickles Apa Gue misalnya ada pickles aja sih Acarnya Tapi itu kan additional banget kan Hah Pickles mas Lalu ada gak sih Enggak ada Lalu pickles sih Enggak di MacD Iya makanya lebih Kayaknya lebih oke lagi Lalu ada pickles Mungkin di bergerak Di bergerak ada kok pickles Ini ada nih ya Cuman di punya gua doang yang gak ada Karena gua gak suka sayuran Mungkin gak terlalu Ini berarti di pecah sih Iya Bergerak ini enak Oke berarti kurang Kurang yang tadi lu bilang aja ya Iya Soalnya kalo Gua juga mempertimbangkan harga juala juga Iya Misalnya kalo di harga juala segini Yang bisa ditambahin Mungkin Kalo ganti jenis sosis yang lebih mahal kan Iya Iya kan Sosisnya juga gak kayak Lu tau gak sih kayak Sosis tuh ada sosis yang rasanya murahan tau gak lo Iya itu Tau kan Sosis yang rasanya kayak sosis murah gitu kan Ini enggak sih Iya Lu gak bisa beda Gak terlalu bisa ngretik makanan gua Iya lu ngretik orang bisa Iya Gak ada tugasnya masing-masing Kalo Kalo makanan bisa ngomong Jago gua Soalnya makan tuh diem Makan cuma makan aja enak sih Kayak gak Gak terlalu gila ya Gue gak pengen aja gitu Iya Pokoknya buat kalian semua yang nonton di rumah Kalo kalian Kalo kalian Apa namanya Suatu saat kalian jadi food vlogger Kayak yang tadi aku bilang Gapapa komen kritik Gak enak Kurang enak gapapa Tapi jangan dibawa terus-terus ya Digiring terus ya Digiring terus Digoreng terus kalo bahasa sekarang Ini untuk food vlogger dong atau untuk yang lain juga Dil Gua Gua mah untuk yang nyadar diri Kalo merasa seperti itu Anda mendingan mundur gitu kan Ini mac and cheese Ini ininya nih Ini mac and cheese Oh ini atasnya doang Yes Mac and cheese-nya Kalo Ini baru jadi Jadi anget The best Nah Gua cuci tangan bentar Ini ini sih Tacenya Western banget ya Burger sih Burger sih Kalo pecel mau minta pasar Coba mac and cheese sir Coba mac and cheese Coba mac and cheese Nah tinggal dimana pecel Di menemankan si si Coba mac and cheese sir Cerah harga Oke lah Ya di ke puluhan Ya menurut gua sih worth lah ini kan punya adil juga kan, maksudnya ada namanya juga gitu jangan sampai, yang gua concern disini kayak kalo misalkan lu jual nama tapi emang produknya itu bener-beneran sampah gitu, itu baru lain makanya kayak si abang gue gitu kan hah, tapi emang bukannya gua doang yang ngomong seperti itu dan banyak juga yang nge-review kayak gitu loh gua ga berani ngomong kalo misalnya sebelum ada orang ngomong seperti itu biarin ada tamengnya dulu ngomong udah banyak ngomong udah banyak ngomong ya barang itu gua dan gua ga, apa ya namanya ikut-ikutan bilang ga enak juga emang tuh nyatuh tapi kita sebenarnya juga karena berdasarkan nilai jual juga ya iya nilai jualnya terlalu mahal kemarin, apa kemarin? satu, waktunya gitu tuh dua puluh, dua puluh ya dua puluh, dua puluh, dua puluh terus, katanya kan jadi ngomongnya gitu iya lagi jadi ada pembandingannya iya iya pembandingannya bener-bener gua takut disini gua disalahin kayak maksudnya gua dukung, tenang ini, ini, ini kemarin dia bilang kan di cup kan yang aci iya 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 yang aci kan karena kan udah di cup makanya instan dan gampang kan kenapa harus direbus dulu pake api lagi gitu loh maksudnya gua kayak kalo emang mau instan ya instan gitu kenapa lu harus kayak ya ribet aja gitu kalo ini berdasarkan harga jualnya juga masih oke iya rasanya oke kalo misalkan merasa dengan harga jual itu sebanding sebanding gitu loh wow sudah dicoba ya si fadil eh ngomongin yang tadi yang si asyap dia ga denger takutnya dia buruk masak buruk sama gua nih kenapa? tadi kan kita ngomongin katanya gua ga jeleciin ya kan di cibi di depan kamera eh iya mie nya ga enak banget bukan begitu kita kan kemarin nge-review gara-gara harganya sama kualitasnya tuh menurut gua ga sebanding kalo gua kan subjektif nih tadi kita ngomongin kan menurut gua lo diam aja disini diam aja nanti lu ada bub sondera mau cari masal ya mati gua gua pengen curhat aja oke tuh soalnya berapa jualnya? 20-25 20 ribu 20 ribu nah 20 ribu instan instan katanya kan dan baso aci katanya kan baso aci tapi disuruhnya kata instan tapi disuruh seduluh disuruh dulu pakai api masak di kompor dipersulit karena instan kan gaya panas though instan kan orang udah lapar tapi anda disuruh masak dulu bayangnya gitu.. jadi kita ngomong gini, kaya kita ini kalo gila makanan itu selalu berdasarkan apakah nilai jual ini sebanding dengan kualitasnya itu pasti.. karena menurut kita FNB ini, itu pasti first impression pas orang pertama kali makan, orang itu langsung decide gue mau makan lagi atau gak atau gue gak bakal makan lagi disini nah terus gue akan bilang, tadi gue baca-baca kaya apa namanya.. food vlogger gitu ngonton katanya di foto sama di asli kok ukurannya beda ya.. semua orang gak begitu sih di foto pasti.. itu namanya klip nih anda baru hidup di dunia ini di instagram juga banyak udah mau pengen ikut ngomong tapi takut ya di instagram sampe di asli kok gak seperti yang di foto semua orang begitu nah.. ya paling kata kalo misalnya beli MACD juga kan gak iya.. ini kita gak liat kaya foto yang di depan nya bagus pas kita sama foto kan ngambilnya yang paling terbaik gitu.. jadi kaya.. ya.. yang penting foto nya.. gimana tuh kaya gitu dil? banyak yang komen gitu tadi gue baca gak food vlogger maksudnya kaya gitu kalo itu gue bingung sih sebenernya karena kan tergantung sih karena satu sisi juga iya.. yang tadi yang lu bilang kalo kita berjualan itu kan kita tidak mau menampilkan yang buruk ya betul kita menampilkan yang baik tapi kita juga tidak menipu gak menipu juga kita gak menipu kalo datengnya segini baru iya.. ya triple cheeseburger ya masih triple cheeseburger iya.. cuma bedanya apa? kalo disini kan udah kena saus jadi kan ada.. jadi tumpukannya tuh yang gak segini jadi segini gitu karena kan udah basah atau apa kan cuman pada saat yang dipoto itu kita kan juga tetep ngebikin misalnya nih ya.. disusu.. disusu.. gitu kan.. foto.. kalo gak yang kerja sebagai food designer buat apa? iya.. kayak gitu.. kayak gitu.. karena kan juga kan.. gue juga baru tau.. pas gue turun ke dunia F&B burger gue ini.. apa ini orang? itu.. desainer buat.. ininya kak.. apa namanya.. makanannya.. oh jadi tuh disusun biar rapi supaya menarik apa segala macem karena jujur.. kan gue juga belajar oh ternyata tuh.. look yang sangat menarik itu penting banget juga gitu tapi ya itu tadi gue bilang kita tidak menipu bener sih.. tadi gue ngomong itu sih gak boleh nipu sih gak boleh nipu sih kayak misalnya.. chicken sausage ya.. chicken sausage.. makanya gitu loh kan gak ada yang diubah-ubah iya.. gak gua ganti jadi.. apa kan.. kayak gua jadi chicken nugget kan.. enak nih burger.. ini siap sih.. oh ininya gimana? coba.. gue gak denger lagi.. jadi kita langsung.. makan lagi kali ya.. ulang.. ibaratnya foto.. gak tau lagi lah ya.. coba ya.. tapi gua penasaran nasi gila sih.. mau ada.. gak usah.. kalau mau ada.. maksudnya penasaran.. maksudnya kayak.. karena gua suka inovasinya.. gua juga baru denger sih.. kayak di dalam.. ini.. maksudnya gini.. ada nasi.. lokalisasi.. iyee.. menu.. menu.. luar.. menu orang amerika gitu.. ada.. pake nasi gilanya.. penasaran sih sebenernya.. jadi dia kayak gini.. atasnya topnya gila.. nanti.. gua kasih botu take away.. bisa.. kalau sekarang juga ada ini sih.. udah.. udah selalu kenyangnya.. jadi ntar jadinya emak.. direct lah.. thank you loh.. gua makasih loh kalian udah dateng.. ya.. karena.. thank you.. gua gak tau kalian mau bikin review atau apapun.. tapi pada saat.. lu punya usaha.. terus.. orang yang lu kenal dateng.. itu rasanya beda banget.. serius.. itu rasanya kayak.. gua sama WS itu terakhir ketemu.. 2017 tadi ya.. 2017 di Juks.. inget gak lo.. gua jadi bintang tamu gua di Juks.. Juks.. waktu itu gua.. gua ngehost di Juks.. juks anjing yang di.. ya kan cingit buat gua.. terakhir tuh.. nih.. itu 2017.. dan sekarang gua undang.. WS.. gak pernah.. gak pernah basa-basi DM-DM-an.. gak pernah.. komen-komenan.. gak ada.. gak ada sama sekali.. WS kemana.. gua kemana.. tapi pada saat gua DM.. gua undang.. gak pake banyak omong.. dateng.. itu rasanya kayak.. ini support men.. thank you.. thank you bro.. contoh gua.. sama-sama.. contoh orang seperti gua ya.. ya kan Dil.. ya betul.. contoh baiknya ya.. iya.. makang.. mabok.. 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 ini kita.. red ga Ger? kasih boleh liat lah.. kasih red lah.. kasih red lah.. kayak biasa lah.. seperti biasa.. nah.. kalo burgernya.. 7,5 sih gua.. berarti lo 7,5? kalo gua 8.. 8.. 8.. gue masih oke 8.. oke? kalo hotdognya.. hotdog 8,5 sih gua.. gua masih.. gua lebih suka hotdog daripada.. iya.. gua lebih suka.. ini 8 sih gua.. daripada.. ini ya sih gua lebih suka ini.. daripada burgernya.. iya.. kalo mac and cheese-nya ya.. iya.. makannya kayak di topping di atas sini.. iya.. 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 yaudah gitu aja lah.. terlamaan.. thank you.. thank you.. terima kasih banyak.. tebet.. tebet.. oh iya.. tadi di bawah dah.. kalo bisa kamu lo mau kesini gitu ya.. iya.. thank you bro.. thank you exposure-nya itu.. hahaha..